Di Yogyakarta, unjuk rasa memberingati hari buruh minggu siang kemarin diwarnai bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian. Bentroan terjadi saat puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Buruh mengelar aksi unjuk rasa di Jalan Abu Bakar, Ali, Yogyakarta. Aparat kepolisian dari Satuan Lalu Lintas yang mengetahui konvoy kendaraan para buruh tanpa menggunakan helm ini langsung dihentikan. Polisi berupaya mengamankan para buruh dan sepeda motor yang dikendari justru mendapat perlawanan dan berakhir dengan bentrokan. Kedua belah pihak yang emosi bahkan sempat terlibat saling kukul. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Polo Priharto yang menyatakan pihaknya melakukan tindakan tegas karena pengunjuk rasa yang membawa sepeda motor tidak mentati aturan lalu lintas dengan tidak menggunakan helm pengaman. Sesuai dengan apa yang tidak kita koordinasikan sebelum kegiatan dari hampir satu, kita sampaikan ke kolam-kolam. Kita tetap tertip, mati aturan lalu lintas. Jadi tadi memang ada yang tidak tertip, kita sampaikan ke kolam. Terima kasih telah menonton!